Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari dua pedang dud cantik Ayu Ting Ting dan Lesti Kejora. Bukti Ayu Ting Ting kalah dari Lesti Kejora di Adi 2020, Ayu dihujat. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kemenangan Ayu Ting Ting di ajang bergensi Anugerah Dambut Indonesia, Adi, 2020 pada, tanggal 20 November 2020 menuai reaksi negatif. Pasalnya, terlihat dari postingan di media sosial, Lesti Kejora unggul daripada yang lain. Simak beritanya, Anugerah Dambut Indonesia, Adi, 2020 yang berlangsung pada, tanggal 20 November 2020 kemarin berjalan dengan sukses. Mengusung tema Energy of Dambut kemeriahan didukung pula oleh deretan bintang Dambut Papan atas pilihan, seperti Roma Irama, Rita Subiarto, Iis Dahlia, Gita Thalia, Ayu Ting Ting, hingga Deni Caknan. Memberikan apresiasi kepada para penyanyi dangdut tanah air, Piala Adi 2020 paling banyak jatuh ke tangan Ayu Ting Ting. Ibunda Bilkis Humairah Razak itu menang dalam kategori penyanyi dangdut wanita terpopuler, penyanyi dangdut wanita paling di hati, lagu dangdut paling di hati dan fanbase tergaul. Hasil perolehan tersebut memang hanya berdasarkan media sosial, belum diakumulasi dengan SMS dan lainnya. Namun, hujatan tetap tak terhindar dari Ayu. Pada foto kemenangan Ayu pegang piala penyanyi dangdut wanita terpopuler, kolom komentar banjir sindiran terkait hasil kemenangan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.